Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Walaupun pandemi dan kita tidak bisa beribadah di gereja, kita harus tetap beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaanmu. Sekarang kami mau mendengarkan ibadah, tolong mimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat menikmati Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita melayani Tuhan walaupun kita masih muda. Oke teman-teman, selamat menyaksikan ibadah Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, selamat menikmati Tuhan Yesus, selamat menikmati Tuhan Yesus. Selamat menikmati Tuhan Yesus, selamat menikmati Tuhan Yesus. Oke ma. Loh, kok ada apel ini? Dari mana? Oh itu tadi dikasih Tante Ria ma. Oh pantesan anak mama ini kok kaya banget ya. Tadi gimana sih ma, ini aku lagi sebel. Loh kenapa? Pasal tadi itu ya, waktu Tante Ria ngasih apelnya itu, kreseknya ada yang robek. Terus aku mau bantu Tante Ria, terus Tante Ria bilang, udah kamu gak usah bantu-bantu, kamu masih kecil nanti tambah repot gitu mah. Loh, terus-terus-terus, ya aku sebel lah. Pasal cuma karena aku masih kecil, aku gak bisa ngapain-ngapain. Terus aku gak boleh apa-apa. Sebel kan? Kamu tuh jangan punya pikiran begitu. Kita semua diciptakan Tuhan dengan istimewa. Gak ada yang gak spesial di mata Tuhan. Begitu ya ma. Iya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuatkan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga, Alkitab mengacatkan. Aku istimewa bukan karena katamu. Tapi darah Yesus. Ayo, nanyi sama-sama yuk. Ayo. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuatkan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuatkan hebatku. Aku istimewa bukan karena Yesus. Aku berharga, Alkitab mengacatkan. Aku istimewa bukan karena kuatkan hebatku. Oh jadi yang menentukan kita berharga itu bukan karena omongan orang lain ya May ya Bukan sayang kita berharga karena kita itu milik Tuhan dan kita semua berharga di matanya Dunia boleh katakan ku tak berarti dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa tapi ku hanya dengar apa kata Yesus biar katakan ku istimewa dunia boleh katakan ku tak berarti dunia boleh eh katakan ku bukan siapa-siapa tapi ku hanya dengar apa kata Yesus biar katakan ku istimewa ku istimewa istimewa karena aku milihnya ku istimewa berharga di matanya ku istimewa Yesus mengasihi ku dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa Ayo aja teman-teman semua di rumah ikut nyanyi sama-sama yuk yuk teman-teman kita nyanyi bareng-bareng ya lagu ini Sama aku dan mamaku Dunia boleh katakan ku tak berarti dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus biar katakan ku istimewa ku istimewa Karena aku miliknya ku istimewa Berharga di matanya ku istimewa Yesus mengasihi ku dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa Ku istimewa Ku istimewa Karena aku miliknya ku istimewa Karena aku miliknya ku istimewa Berharga di matanya ku istimewa Berharga di matanya ku istimewa Yesus mengasihi ku dia lahir dalam hatiku dan jadikanku Berharga di matanya ku istimewa Wah Tuhan Yesus baik ya ma ternyata Jelas dong Tuhan kita emang Tuhan yang paling top Jempol dua buat Tuhan Yesus Eh ngomong-ngomong sudah baca firman Tuhan belum hari ini Iya ma Udah Ayo kita mau baca sama-sama ya Iya ma tapi sebelum aku mau baca firman Aku mau berdoa dulu ma Nah aku juga mau nyanyi satu lagu dulu yuk Ayo ma kita nyanyi lagu bersama-sama Yuk yuk Bapakku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah Yang indah setiap hari Ayo kita nyanyi sama-sama ya Ayo kita nyanyi sama-sama ya Bapakku Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucap syukur Atas Atas kebaikanmu Semuanya kita mau sungguh-sungguh ya teman-teman Kita lipat tangan tutup mata Kita nyanyikan lagu ini Bapakku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Kehentinya Kehentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Sore dan malam hari Kehentinya Mengucap syukur Atas Kebaikanmu Atas kebaikanmu Atas kebaikanmu Tuhan Yesus sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami boleh mengerti Dan kami berkembang, bertumbuh bersama Engkau di dalam firman-Mu Terima kasih Tuhan siapkan tanah hati kami Supaya kami semakin bertumbuh, berkembang di dalam Engkau Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Hari ini ayat bacaannya di mana? Hari ini ayat bacaannya di 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 13 Oke, yuk kita baca yuk Satu, dua, tiga Jangan seorang pun menganggap Engkau rendah karena Engkau muda Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Dalam perkataan-Mu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan kesucian-Mu Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar Mah, kenapa sih suratnya dinamain Timotius? Emang Timotius ya apa sih Mah? Timotius itu salah satu gembala termuda loh Gembala itu apa ya? Gembala itu orang yang dipercaya Tuhan untuk membimbing dan membawa kita jemaatnya untuk lebih mengenal pada Tuhan Yesus Nah kalau di gereja kita, contohnya gembala kita itu Om Siman Nah Timotius ini waktu umur 17 tahun itu sudah jadi hamba Tuhan loh Iya, diasuh sama mama dan neneknya yang selalu mengajarkan Timotius untuk takut akan Tuhan dan taat pada firman Tuhan Wah Timotius waktu itu masih muda banget ya Maya Jadi kalau kita takut akan Tuhan dan taat pada firmannya, aku bisa kayak Timotius dong ma Oh jelas dong sayang Nah Timotius itu dulu tuh sebenarnya dia gak percaya diri loh Mungkin karena dia masih muda ya, umurnya masih 17 tahun Nah tapi Paulus menulis surat buat Timotius untuk menguatkan, juga menghibur Timotius Sehingga Timotius akhirnya jadi hamba Tuhan yang hebat Bahkan dia itu rela mati buat nama Tuhan Nah coba mama tanya nih, apa yang kamu bisa pelajari dari Timotius tadi tuh Kalau aku sih Maya belajar ini, jadi setiap orang itu mungkin punya rasa gak percaya diri kayak Timotius gitu Betul Tapi asal kita mau percaya, kita pasti bisa kok melayani, baik melayani Tuhan maupun sesama Betul banget itu sayang Tidak ada orang yang terlalu hebat atau terlalu lemah Karena semua orang itu sama di mata Tuhan Karena Tuhan sudah menebus kita semua Nah walaupun masih kecil Asalkan punya hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dan sesama Kita pasti bisa melayani, kamu pasti bisa melayani lewat apapun talenta yang sudah Tuhan beri Buat kamu, buat teman-teman semua di rumah Oh gitu ya ma, aku jadi ngerti sekarang ma Makasih ya ma udah mau nemeni aku baca Alkitab hari ini Sama-sama sayang Yuk kita mau doa sama-sama yuk Kita juga ajak adik-adik semua yang di rumah Kita mau berdoa sama-sama Tutup mata, tangannya dilipat Tuhan Yesus terima kasih kami sudah mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Tuhan Yesus tolong kami untuk kami bisa menjadi seperti Timotius Tuhan Kami boleh melakukan banyak hal meskipun kami masih muda Beri kami hati yang kami mau melayani sungguh-sungguh Tuhan tolong kami, tunjukkan kami Tuhan di mana hal-hal yang bisa kami layani Kami mau belajar melayani engkau dengan sungguh-sungguh Dengan sepenuh hati kami Kami percaya Tuhan pasti menuntun kami, menolong kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Bye See you next week Sampai ketemu minggu depan Di channel yang sama ya Bye-bye 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 Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati